Sia Bermada Sungai siap airnya pekat, mandi di sungai terasa hangat, selamat mengikuti vlog dari saya wahai sahabat, semoga tetap makin semangat. Perkenalkan nama saya Tarulina Mora, guru SMK Negeri Satu Mampura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pernahkah Anda mendengar kisah Sultan Syarif Qasim yang memimpin kerajaan Siak yang begitu megah? Kisah beliau menginspirasi kita untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik. Nah, dalam vlog kali ini, saya ingin berbagi bagaimana saya menerapkan semangat inovasi tersebut dalam pembelajaran sehari-hari. Mari kita jadikan kelas kita seperti istana ilmu yang penuh dengan keajaiban. Saya mengajar di SMK Negeri Satu Mampura sekitar 15 menit dari istana Siak. Sebagai seorang guru, saya selalu mencari cara untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Mari kita simak beberapa praktik baik yang telah saya lakukan bersama siswa saya. Salah satu kegiatan favorit siswa saya adalah kuis interaktif dengan menggunakan aplikasi kahut. Mereka tidak hanya belajar materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Mereka sangat antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran ini. Selain mengajar di kelas, saya juga aktif berbagi pengalaman dalam berbagai webinar. Melalui webinar, saya dapat berdiskusi dengan guru-guru se-Indonesia dan saling belajar. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya komunitas guru online ini. Saya terlibat dalam berbagai komunitas berbagi praktik baik di antaranya grup guru dasyat Nusantara, komunitas pembatik riau, komunitas lawo, dan juga berbagi praktik baik secara luring di Sekolah SMK Negeri Satu Mampura dan MGMP Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kabupaten Sia. Pada kombal grup guru dasyat Nusantara, saya berkesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pemanfaatan video animasi dalam pembelajaran. Saya berharap melalui kegiatan ini, para guru dapat terinspirasi untuk membuat video animasi sendiri dan menerapkannya di kelas masing-masing. Pada kegiatan EduTalk SMK Negeri Satu Mampura, selama sesi presentasi, saya memaparkan berbagai strategi dan alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mulai dari penggunaan platform pembelajaran daring, pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi, hingga pengembangan materi pembelajaran interaktif. Kemudian pada webinar KOMBEL Sahabat Teknologi Pembatik Riau, saya berkolaborasi bersama dengan 6 narasumber inspiratif dari Sahabat Teknologi Pembatik Riau 2024. Acara yang bertemakan Praktik Baik Pemanfaatan Teknologi ini bertujuan untuk menginspirasi para guru sejawat dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan semangat berbagi pengetahuan dan pengalaman, kami berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik di era digital. Kemudian saya lanjut berbagi praktik baik pada webinar KOMBELAWO. Dalam webinar ini, saya memaparkan berbagi praktik baik pemanfaatan teknologi kepada siswa saya. Selain itu, saya juga berbagi praktik baik pada MGMP Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kabupaten Siak. Pada kegiatan ini, saya berbagi praktik baik pemanfaatan teknologi untuk guru-guru Bahasa Inggris. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Tarun Yuna Mora. Beliau seorang guru yang selalu berbagi praktik baik dan pengetahuannya kepada kami, rekan-rekan guru. Kemudian keikut pesertaan beliau dalam perlombaan ini tentunya akan semakin menambah wawasan dan pengetahuan kami tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Kerajaan Siak dulu sangat jaya. Sungainya dalam tempat memancing ikan. Sekian dulu vlog dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.